Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Di video kali ini Coba kita bahas saham-saham yang Harganya di bawah 50 rupiah Ini khususnya teman-teman Yang masih suka main Saham-saham gorengan Mudah-mudahan dengan video ini Bisa jadi pertimbangan Apakah teman-teman masih mau Meneruskan dengan main Saham-saham gorengan seperti itu dengan resiko Sahamnya turun di bawah 50 Bahkan sampai 1 rupiah Ataukah lebih baik teman-teman Milih saham-saham yang fundamentalnya bagus Kinerjanya bagus Dan harga sahamnya pun Juga naik ya secara umum Walaupun tidak naik Paling tidak ada dividen yang cukup besar Jadi Ini yang perlu kita bahas Kali ini ya teman-teman Nah ini di berita saya sudah Mencari ini ya Daftar saham 50 50 rupiah Yang diprediksi bisa naik Tahun 2024 Diprediksi bisa naik Tetapi Nah Maksudnya bisa naik kan bisa turun juga teman-teman Jadi Kalau saya lebih baik Menghindari ya saham-saham seperti ini Saham dengan harga 50 rupiah Hati-hati juga dengan info seperti ini teman-teman Kadang informasi seperti ini adalah Memang dibuat untuk menaikkan sejumlah saham Saham dengan harga 50 rupiah itu ada juga yang berasal dari grup besar Seperti MNC nih BHIT Kemudian BNPR BNPR Ini saham-saham gorengan semua nih Kemudian IATA MARI JAS RAFI KAKES HALU KOL MATCH Nanti kita lihat beberapa aja ya Kita Salah satu Kita contohkan coba yang KOL ya KOL Black Diamond nih Late submission of financial Laporannya terlambat Ini satu minggu gak ada pergerakan ya Cuma 50 rupiah aja Satu bulan juga gak ada pergerakan Tiga bulan udah pergerakan Tapi kecil banget Enam bulan nih lihat teman-teman Dia naik ke 60 Turun lagi Satu tahun Wih Berarti ini Dari harga 105 Dinaikkan ke 162 Atau 60% Habis itu Bandarnya jualan terus Sampai harganya mentok di 50 Jadi ini yang beli di IPU juga Rugi 50% Bayangkan kalau teman-teman Masuk disini 1 miliar ya Ini tinggal 500 juta ya Nah kalau menurut saya Iman-iman ya Lebih baik Ya masuk aja loh Saham Big Bang lah Sejelek-jeleknya Misalnya Minus ya Paling minus seman berapa Coba kita lihat ya BCI kalau Kita masuk Satu tahun yang lalu ya Positif masih Walaupun BCI ini Sedang koreksi ya Sejelek-jeleknya Teman-teman Masuk di 8300 ya Di tahun yang lalu Ini masih positif BRI yang Sekarang sedang di Dianjlokan ya Di Banting ini ya Coba satu tahun yang lalu Masih Masih cuan teman-teman Tautan lalu 4700 Sekarang sudah 4830 Jadi Kalau yang Menganggap BRI ini Mau ke 1 rupiah ya Mimpi aja ya Kecuali Negara Indonesia Collab ini baru Ke 1 rupiah Ini Permainan seperti ini Biasa saja ya Sebenarnya Jadi ada Big Big player Atau Bandar besar Yang ingin masuk Di BRI Tapi melihat Harga saham BRI Sudah terlalu tinggi Sudah diturunin Gitu aja Apakah bisa Nurunin ya Bisa Bandar itu Duitnya banyak Teman-teman Lihat tuh Adaro aja itu Buyback berapa 4 triliun Nah itu Adaro Kalau BRI ini Dana cashnya Itu berapa Itu kan Buahnya itu Teman-teman Dana cashnya Besar banget BRI ini Coba BRI ini Berapa ini Net profit 15 triliun Cash flow 49 triliun Banyak banget ya Padahal Turnovernya itu Cuman berapa Sehari itu Cuman 3,85 triliun Ya Bisa aja Dia diturunin Tinggal Dia akan punya Saham dengan jumlah Yang besar Tinggal dijual aja Dibit Dijual dibit Misalnya 28.000 lot Satu tik itu Berapa ini Kita hitung aja 28.000 lot 28.000 lot Kali 100 Kali Berapa itu 48.40 13 miliar Satu tik ini Kalau mau Mau nurunkan Tinggal kita jual 28.000 Lembar 28.000 lot Sampai RI yang kita Punya Kemudian 81.000 lot Dijual terus Otomatis Turun Apalagi kalau nanti Retailnya Tambah panik Ya udah Tinggal jalan terus Nanti tunggu Di 4800 Ditungguin 4800 Ada 200.000 lot Siapa yang mau 200.000 lot Itu berapa Miliar 13 miliar Kali 130 miliar Mungkin ya 200an miliar Ditunggu disini Jadi Kita tenang aja Ya teman-teman Kalau saham-saham Yang sudah Undang bentangnya Bagus Seperti ini Coba kalau kita Lihat Saham friend Ini saham-saham gorengan Ini teman-teman Ini udah Dari zaman dulu Ini udah Saham ini dipakai Untuk gorengan Ini udah gak pernah Beli ini ya Terakhir Udah berapa Tahun yang lalu Setahun apa dua Ini Lihat gak ada Bitnya nih Paling Ini naik 50 Nanti gak ada Isu apa Dinaikkan sampai 54 Habis tururin lagi Gitu aja Gak kemana-mana Ini Apa lagi BNPR BNPR Ya sama ini Saham-saham gorengan BHIT Coba Eh sama ini Jadi Lebih baik Dihindari lah Saham-saham Seperti ini Teman-teman Kita lebih baik Teman Ano tenang Jadi selalu Pertimbangkan Antara potensi profit Dan potensi loss Kalau potensi profit Misalnya 10% Tapi potensi loss 10% juga Ya ini Lebih baik Ini lumayan Daripada potensi profitnya 100% Tapi Potensi lossnya Juga Besar ya Bisa 100% 90% Ini Lebih baik Dihindari Kalau teman-teman Ambil aja Misalnya Saham Adaro Adaro ini Contoh aja Teman-teman Kenapa kok Seneng Adaro Saya seneng aja Kalau teman-teman Beli di harga kemarin Pucuk ini ya Di bulan April Harganya sekarang Hampir sama Tapi teman-teman Sudah dapat Dividen ya Di bulan April Dapat Terus kemudian Di bulan Oktober Di bulan Mei Dapat Di bulan Desember Dapat Ini kan lumayan Sudah dapat Dividen 450 Dari harga 2.000 Berapa ini 2.700 Lahan kebacak 450 Dibagi 2.700 Sudah dapat 16% Diam Tok ini 16% Misalnya teman-teman Invest 1M Sudah berapa ini 166 juta Masuk di kantong Nah Kalau punya 1M Wow Besar modalnya ya Bisa dari kecil Misalnya teman-teman Mulai dari 10 juta Tambah lagi 20 juta Tambah lagi 30 juta Tambah lagi Tambah lagi Tau-tau dah 200 juta Tambah lagi Tau-tau dah 400 Lama-lama Jadi 1M Setiap Sahamnya turun Ini dibelikan Sahamnya Misalnya Selain itu Apa ITMG Misalnya Saham-saham Bagus Sedang turun Ya udah Ditunggu aja Ini ITMG bisa turun Sampai Terendah di 22.100 Kemungkinan Tapi kalau Dia mantul 23.700 Bagaimana Tau ya Kita lihat Di storiesnya aja Walaupun Ini nanti Nggak seperti itu Ya teman-teman Jadi Tetap ada Permainan-permainan Di situ Bisa jadi Nanti kayak Telkom Telkom coba Kita Telkom ini Diturunkan Sampai di bawah 3.000 Ini Sudah Dua kali Dua hari Sekitar Kamis Dan Jumat Itu selalu Diturunkan Di bawah 3.000 Sehingga Retail itu Pasti Pushing Wah di bawah 3.000 Ini Angka psikologis Dijual Mereka dijual Semua Tapi Di 2960 Dikumpulin Ini sama Bandarnya Dikumpulin Dinaikkan Dikit Sampai 3.100 3.040 3030 Besok Dimainkan Tampung Dulu Di situ Jadi Ini Permainan Psikologis Kalau teman-teman Fokus saja Di satu saham Sudah Tekunin saja Terus Tambah lagi Muatan Tambah lagi Muatan PT PA Ini juga Dividennya Jukup besar Kalau teman-teman Beli Satu tahun yang lalu Ini masih turun Ini Satu tahun yang lalu 3.800 Sekarang 2.900 Turun 1.000 poin 900 poin 900 poin Tapi teman-teman Dapat Dividen Di bulan April April Terus nanti Dapat Dividen lagi Di bulan April kemarin Dapat Dividen Bulan Juni Dividennya Bulan Juni Itu 1.000 1.094 Itu dapat Dividennya Sudah Sudah Hampir sama Nanti dapat Dividen lagi Sudah cuan Diam Tau 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 Jual Beli Jual Beli Tapi Cuan Nanti Dividen Berikutnya Kita Sudah Cuan Belum Lagi Kalau Kita Di bulan Juni Dapat Dividen Dibelikan Lagi Saham Anggap Aca Berapa Persen Tadi Kita Dari 3.800 Dapat Dividen 1.094 1.094 Dibagi 3.800 28% 28% Kita Belikan Lagi Sampai TBA Di Harga Bawah Otomatis Jumlah Lembar Saham Kita Bertambah Minimal 28% Tapi Kalau Kita Dapat Harga Yang Di Bawah Seperti Ini Di Bulan Januari Ini Bertambah Lebih Besar Lagi Nah Otomatis Di Di Pembagian Dividen Berikutnya Udah Besar Udah Gak Usah Pusing Kamu Perdengarian Udah Gak Usah Pusing Tinggal Pokoknya Tentukan Satu saham Yang Kamu Bidik Udah Masuk Aja Di Situ Punya Duit Masuk Bagi Dividen Dividen Cair Ditunggu Dulu Sahamnya Kalau Pas Turun Di Bawah Masuk Lagi Udah Digulung Seperti Itu Santai Daripada Hidup Tidak Tenang Tiap Hari Harus Tiap Saat Harus Memantau HB Trading Apa Baisal Baisal Pusing Gak Bisa Tidur Nah Itu Udah Kena Mental Judi Seperti Itu Bahaya Jadi Hindarilah Teman Teman Saham Saham Seperti Itu Ini Masih Banyak Saya Bikin List Yang Bisa Teman Teman Pakai Ini Ini Yang List Terbaru Saya Seat Wer Ini Boleh Ada Ro BCA BNI BRI Mandiri BNGA Ini Sang Bagus Tapi Sedang Dipanting Lumayan Ini Sudah Harga Turunnya Sudah Mulai Terbatas 1700 Itu Boleh Masuk 1600 Boleh Masuk Satu Tahun Masih Naik Kemudian PSSR IT ERA ERA ITMG ERA Ini Kemarin Saya Sudah Jual Walaupun Masih Rugi Sekitar 2% ERA Karena Saya Melihat Saham Yang Lain Lebih Prospek Saya Ganti Ke ADARO Saham Apa Itu Kemarin Lupa ITMG Ini Kan Saham Bagus Sedang Turun Metco Ini Kalau Udah Ini Harga Minyak Tapi Harga Metco Terkoreksi Lumayan Bisa Spekulasi Apalagi Kalau Nanti Harga Minyak Rontok Mungkin Metco Di bawah Ke Seribu Lumayan Bisa Mulai Masuk Ptba Telkom Telkom Sudah Ini Seharusnya Sudah Mulai Mantul Cuman Mungkin Nunggu Momentum Momentum Yaitu Pembagian Dividen Telkom Dividen Sekitar Bulan Juni Jadi Nanti Kita Tunggu Rups Nya Kapan Rups Nya 3 Mei Jadi Paling 3 Mei Nanti Mei Telkom Oke Itu dulu Teman Teman Untuk Review Pagi Ini Mudah Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh